Pemirsa Polres Kuburaya mengamankan sembilan pembakar lahan dari perorangan. Sementara untuk kebakaran di wilayah konsesi, Polres Kuburaya masih melakukan pemetaan. Sembilan orang diamankan oleh Polres Kuburaya karena kedapatan melakukan pembakaran hutan dan lahan, sehingga memicu munculnya kebut asap di wilayah Kuburaya. Kepala Seksi Penerangan Masyarakat Polres Kuburaya Aibda Adesur Diansyah mengatakan, dari pengakuan para tersangka, lahan yang terbakar merupakan lahan milik sendiri yang akan digunakan untuk berkebun. Selain perorangan, saat ini Polres Kuburaya juga tengah mendalami kasus lahan terbakar di wilayah konsesi perusahaan berkoordinasi dengan binas terkait untuk menentukan titik koordinat lokasi kebakaran. Terkait viralnya informasi teradanya lahan salah satu perusahaan yang terbakar, kami dari Polres Kuburaya sampai saat ini masih melakukan penyelidikan dan investigasi. Apakah benar itu masuk ke lahan perusahaan? Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak kekait yaitu LHK, Nisbun, dan BPN untuk menentukan koordinat apakah lahan yang terbakar itu masuk dalam kawasan atau perkebunan atau konsensi dari perusahaan tersebut. Kami akan mengkoordinasi terus secara intensif. Kalau memang itu ditemukan masuk lahan konsensi atau perusahaan, otomatis proses hukum akan kita jalani. Aibda Ade Surdiansyah juga mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan di wilayah Karhutla dan akan menindak tegas setiap pelaku yang kedapatan melakukan pembakaran lahan. Dika Peberiawan Ruai TV mewartakan